Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 15 ayat 8 Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi doa orang jujur dikenannya Demikian firman Tuhan Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan Kita diberi kesempatan menikmati hari baru Dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Tema renungan kita pada hari ini adalah Hidup berkenan bagi Tuhan Hidup berkenan bagi Tuhan Kitab Amsal menyampaikan hal-hal praktis yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari Ada beragam nasihat, petuah dan hal-hal yang memang penting sebagai wujud keberimanan kita Yang kita harus nyatakan dalam hidup keseharian kita baik secara pribadi Dan juga ketika kita berjumpa dengan sesama di dalam kehidupan ini Ada beberapa hal yang akan kita renungkan dan pelajari serta hidupi dari teks pada hari ini Yang pertama Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebenaran artinya hidup takut akan Tuhan Hidup yang setia, taat Hidup yang memiliki kerinduan untuk mencari kehendak Tuhan Hidup yang menyadari benar siapa diri kita di hadapan Tuhan Yang seperti inilah yang dikatakan hidup dalam kebenaran Hidupnya, hidup kita selalu berada di dalam tuntunan dan arahan Tuhan Ketika hidup kita telah dalam kondisi seperti ini Maka korban yang kita persembahkan kepada Tuhan Tentu menjadi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan Tetapi sebaliknya, seperti yang teks katakan tadi Ketika kita atau seseorang hidup sebagai orang fasik Orang yang tidak takut akan Tuhan Yang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan Yang tidak menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan Dan hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan Maka korban orang fasik seperti ini Kekejian, tidak berkenan, tidak disukai oleh Tuhan Maka kalau kita mau korban, persembahan kita Apa yang mau kita berikan sebagai ungkapan syukur kita berkenan bagi Tuhan Maka hiduplah dalam kebenaran Yang kedua, hidup dalam kejujuran Hidup dalam kejujuran Ketika kita dan siapa saja yang mau hidupnya berkenan bagi Tuhan Maka hiduplah dalam kejujuran Apa arti hidup dalam kejujuran? Hidup dalam kejujuran artinya kita mengetahui benar Bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan Karena itu kita mengaku diri Mengaku keterbatasan, kelemahan, pelanggaran dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan Kita yang berdosa ini dengan penuh kejujuran Dengan penuh keterbukaan di dasari kerendahan hati Datang ke hadapan Tuhan yang kudus Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang pengampun Tuhan yang maha kuasa Lalu kita membukakan semua Mengakui semuanya dengan kejujuran yang sungguh di hadapan Tuhan Orang yang jujur adalah orang yang menjalani hari-hari hidupnya Dengan kebahagiaan Karena tidak ada yang ditutupi dari dirinya Tidak ada yang disembunyikan Segala kelemahan, dosa, pelanggaran Dia bukakan di hadapan Tuhan Dia akui itu Dengan keterbukaan dan kejujuran itulah Tuhan kemudian memakai hidup kita Seturut dengan gandanya Orang yang jujur tahu benar siapa dia di hadapan Tuhan Untuk apa dia hidup di hadapan Tuhan Dan bagi sesama serta semesta Orang yang jujur tahu benar Tuhan itu maha pengasih, maha kuasa, maha pengampun Selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya Relasi antara manusia dengan Tuhan yang penuh kasih itulah Yang harusnya selalu memotivasi kita untuk hidup Jujur tidak ada yang perlu kita tutupi Karena dengan kejujuran itulah dikatakan di bagian B Teks bacaan tadi Tetapi doa orang jujur dikenannya Jadi ketika kita mau, jika kita mau Doa-doa kita Baik itu segala hal yang menjadi Suka duka, pergumulan, curahan hati kita Permohonan kita Atau mungkin syafaat kita Agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan Saratnya hiduplah jujur di hadapan Tuhan Maka ketika kita hidup jujur Doa kita berkenan Tuhan yang maha baik menjawab dan memberikan Yang terbaik bagi kita Seturut dengan gandanya Karena itu marilah kita jalani hari ini Dengan hati yang bersyukur Dengan tetap hidup dalam kebenaran Dan hidup dalam kejujuran Agar kehidupan kita Berkenan bagi Tuhan Menjadi kemuliaan bagi Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama Saya akan mempersembahkan sebuah lagu Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua Yesus menginginkan daku Bersinar bagi dia Bersinar bagi dia Dimanapun ku berada Ku mengenangkannya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar bersinar Aku bersinar Aku bersinar terus Ku mohon Yesus menolong Menjaga hatiku Agar bersinar Agar bersinar Agar bersinar Meniru Tuhanku Bersinar 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 Aku bersinar Aku bersinar Aku bersinar Marilah kita berdoa Bapak di sorga Di dalam nama Yesus Kami bersinar bersinar Kami bersyukur untuk firman pada hari ini Yang mengingatkan kami Agar kehidupan kami Berkenan bagi Tuhan Maka kami harus hidup dalam kebenaran Dan hidup dalam kejujuran Mempukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Agar kehidupan kami memuliakan Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama serta semesta Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Berkati seluruh jemaat Tuhan Berkati seluruh hamba Tuhan Berkati seluruh keluarga kami Dimanapun berada Berikan kami semua kesehatan Umur panjang yang penuh berkat Sukacita dan meseja Tera dan hikmat Di dalam nama Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Selamat beraktifitas Sehat Semangat Dan sukacita senantiasa Di dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!